Hai guys welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitten salam sehat untuk semuanya dimana Anda berada semoga selalu diberi kesehatan kelancaran dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya ya kali ini saya mau berbagi kegiatan sehari-hari yaitu mempersiapkan masakan untuk makan malam yaitu merebus sup ayam hitam kelapa tua kaya kasiatnya baik untuk kesehatan rasanya segar gurih dan ada campurannya kelapa tua direbus sampai matang tanah sampai mengeluarkan aroma kelapa tua wangi ya dan tiga menu lengkap dengan pemaduannya yaitu masak ayam kecap di rice cooker goreng ikan dan tumis pak coy tabur dengan bawang cincang goreng ya pengen tahu cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai selesai dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya selamat datang selamat bergabung jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like comment agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya terima kasih untuk bahan sup kita potong besar besar agar direbus itu tidak mudah hancur ya kira-kira sebesar ini langkah pertama kita mempersiapkan bahan-bahan semuanya untuk campuran masak sup yaitu satu ekor ayam hitam yang sudah kita alupin sebentar untuk mengurangi lemaknya kelapa tua ukuran besar kita potong tipis-tipis jagung kita potong besar-besar wortel kita potong besar-besar agar direbus tidak mudah hancur pacau jahit air kelapa kita manfaatkan nanti setelah sup direbus hampir matang air kelapa baru dimasukkan ya kita bikin supnya itu tambah enak gurih dan wangi sambil kita merebus air di kuali besar sampai mendidih masukkan ayam hitam masukkan kelapa yang sudah kita potong tipis-tipis jahit 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 pacau jahit jahit rebus esup menggunakan api paling besar selama 1 jam dan esup ini mengandung kelapa tua Dan sari-sari kelapa akan keluar berubah menjadi putih seperti santan Itu masih dalam keadaan mentah Lalu kita rebus selama kurang lebih 2 jam Akan sup berubah menjadi matang tanah dan wangi Setelah hampir matang supnya, lalu masukkan air kelapanya Lalu didihkan lagi menggunakan api paling kecil Sampai sup itu mengeluarkan aroma gelidu kelapa Selanjutnya kita mempersiapkan masa ayam kecap di rice cooker Ayam ini sudah kita cuci bersih, lumpuri dengan jeruk nipi Dalam perut ayam kita kasih daun bawang, jahe dan kita menggunakan kecap ayam ini Untuk bahan dan bumbu lengkapnya, kita cantumkan videonya di kolom deskripsi Masukkan ayam ke dalam rice cooker Daun bawang, gula batu, cengkeh, cintan butiran, bunga lawang, kayu manis, kecap ayam, air, dan jahe Tutup rice cooker, kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang Sekali atau dua kali kita balik-balik ya Setelah matang, ayam kecapnya hasilnya merah cantik seperti ini Selanjutnya kita mempersiapkan mau menggoreng ikan Ikan ini kalau dipasar bentuknya itu panjang-panjang Dan ini sudah dipotong-potong, sudah kita cuci bersih Lalu kasih garam Dan ikan ini mudah banget digoreng itu lengket ya Jadi kita kasih sedikit tepung maizena Biar digoreng itu menjadi kuning dan tidak lengket Tepung maizena Kita kasih sedikit saja Kita tabur-taburin seperti ini saja Lalu kita balik-balik Kita taburin tepung maizena lagi Sambil kita panaskan wacan Untuk siap digoreng ikannya ya Ikan seperti ini Duri bagian tengahnya itu tajam Dan duri bagian pinggirnya itu panjang-panjang Jadi cara menggorengnya itu sampai kering Agar nanti waktu dimakan daging ikannya itu terpisah dari durinya ya Setelah ikan digoreng menjadi kuning keemasan Dan rasanya itu gurih, renyah Karena kita menggorengnya sampai kering Selanjutnya kita mempersiapkan sayur pak coy Mau ditumis dengan bawang cincang goreng Lalu nanti ditaburkan di atasnya sayur Dan tepung maizena Dimasukkan ke dalam sayur Biar menjadi kental kaudunya Panaskan wajan dan minyak secukupnya Tunggu sampai panas Lalu masukkan bawang cincang Kita goreng sampai kuning keemasan Lalu angkat Setelah bawang goreng menguning Lalu angkat Kita masukkan sayur pak coynya Lalu kita tumis-tumis sampai lagi Setelah tumis sayurnya layu Lalu masukkan secukupnya Saus tiram Masukkan garam secukupnya Masukkan air sedikit Masukkan tepung maizena Yang sudah kita kasih air Biar kaldunya ini mengental Masukkan tepung maizena Masak sup ayam hitam Kelapa tua Dan tiga menu Sudah matang Dan siap Untuk dihidangkan Selamat mencoba Dan terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Jika kalian suka dengan video ini Share ke sosial media Yang paling kalian gunakan Dan terima kasih Atas dukungannya Sampai jumpa Di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih.